Intro Kembali lagi bersama saya Elfrida Yuliana Yawina Saya kelas A jurusan Sosiologi semester 7 Hari ini saya kembali akan membuatkan satu video atau parodi tentunya dari matak belia, kajian dan sebenarnya masalah-masalah sosial Hari ini saya akan menceritakan terkait dengan sebuah buku dalam hal ini dilatar belakang ini dari dari buku ataupun judul buku yang saya baca yaitu dengan judul yang saya ambil itu bagaimana penulis dengan latar belakang kisah yang tentunya kejam ataupun dalam hal ini terkait dengan kisah yang betul-betul realita atau nyata adanya oke bahwa dalam hal ini saya akan menggambarkan terkait dengan isi buku secara simpel bahwa dalam hal ini bagaimana seorang penulis dia menceritakan kisah hidupnya yang disini terkait dengan ras atau perbedaan warna kulit yang dimana seseorang tersebut adalah seorang yang warna kulitnya hitam yang dimana ketika berada dalam satu kelompok orang selalu membentuk atau mengintimidasi dalam hal ini terjadinya sesuatu kekerasan terkait dengan perbedaan warna kulit tersebut hal ini menjadi bentuk kekerasan yang terima terlebih di latar belakang di negara Afrika dan Amerika seperti yang kita ketahui bahwa melihat dari kondisi atau warna kulit itu memang betul adanya tetapi dengan melihat dari penulis atau pengarah buku tersebut yang dimana menceritakan bagaimana kisah hidupnya yang tentunya dalam satu negara masih banyak ada masih banyak atau orang-orang yang tentunya masih melihat ataupun membentuk satu kelompok dengan latar belakang yang tersebut dalam hal ini bahwa kita bisa melihat atau pengalaman yang ada dari seorang pengarah pengarah ini terkait dengan kisah hidupnya sebagai anak sosial ataupun anak regenerasi tentunya hal tersebut menjadi satu pengalaman bagi kita banyak liku-liku kehidupan namun ketika kita belajar dari hal-hal tersebut tentunya kita mampu bagaimana kita membedakan hal mana yang tentu baiknya untuk kita pertahankan dan hal mana yang tentunya kita harus tinggalkan menjadi pelajaran menjadi pelajaran baru bagi kita bahwa betul ada atau realitanya atau menjadi suatu kenyataan yang terjadi dalam lingkungan kita bahwa banyak orang-orang atau masyarakat atau melihat dari latar belakang yang mungkin karena ekonomi karena perbedaan ras tersebut perbedaan etnis atau budaya yang dialami ataupun perbedaan dialek tentunya menjahat latar belakang yang perlu kita tidak imbangi atau kita tidak pertahankan untuk bagaimana kita membentuk sebuah kelompok yang betul adanya harus mengikuti kesamaan yang kita punya tapi itu menjadi salah satu hal yang sangat keliru sebagai anak sebagai orang yang tentunya punya pemahaman ketika kita beranjak atau tinggal di daerah orang lain tentunya ataupun kita ketika kita mengenal dengan orang lain tentunya dalam hal ini dua hal yang kita harus pelajari yang pertama tidak pernah menyombongkan diri tidak pernah membanggikan diri kita dengan orang lain yang kedua mampu menerima kekurangan orang lain otomatis orang lain akan mampu menerima kekurangan kita pada dasarnya setiap perbedaan-perbedaan tersebut ataupun persamaan tersebut tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan yang pada intinya dapat mencapai keberhasilan yang pada akhirnya dapat mendapatkan suatu kesuksesan baik bagi diri sendiri ataupun orang-orang dalam hal ini bahwa menjadi cerminan kita bahwa melihat dari penulis buku atau pengarang yang betul-betul bagaimana dia menceritakan kisahnya yang dimana dia diintimidasi karena warna kulitnya yang sangat berbeda dari orang-orang sekitarnya dalam hal ini bahwa dia merasa adanya suatu kekerasan terhadap perbedaan ras tersebut betul adanya melihat realita di Indonesia juga sekarang masih ada problema atau pandangan-pandangan yang masih melihat perbedaan-perbedaan tersebut yang dilatar belakangi perbedaan warna kulit hal ini menjadi tolak ukur pandangan setiap orang bagaimana bisa mesejahterakan bangsa atau negara ini kalau kita masih mempertimbangkan atau masih mempertahan ego-ego tersebut yang tentunya dapat menjatuhkan atau mengintimidasi orang lain kembali kepada pengarang tersebut bahwa dia menulis atau betul-betul merilis kisah nyatanya apalagi sekarang kita berada di dunia media yang serba digital tentunya kita tahu berbagai informasi informasi ataupun berita-berita ataupun realita yang sekarang terkait dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kita hal itu tentunya menjadi pelajaran buat kita juga bagaimana kita bisa menanggapi bagaimana kita bisa menyaring berbagai sumber ataupun informasi-informasi yang kita dapati dari berbagai media dalam hal ini bahwa ketika kita peka untuk bisa melihat situasi situasi tersebut tentunya kita bisa membedakan mana hal positif dan mana hal yang negatif dan dari pengarang tersebut juga menjadi satu hal yang menarik bagi saya bagaimana bagaimana seorang penulis tetap meningkatkan atau mempertahankan situasi kekejaman tersebut bahwa dia tetap mempertahankan bahwa hidup di dunia tidak hanya mementingkan ego karena perbedaan-perbedaan yang terbelakang di kita namun kebertahanan seseorang untuk dalam satu lingkup dalam kehidupan masyarakat itu bukan karena hal tersebut tapi bagaimana kemampuannya rilis kemampuannya atau merilis kreativitas kemampuan setelah inovatif yang mampu menciptakan peluang ataupun mengembangkan potensi-potensi tersebut karena kita tidak tahu kelebihan atau kekurangan orang tersebut tentunya menjadi karisma yang tentunya mampu melakukan sesuatu yang kita punya kita tidak bisa melakukannya baik dan mungkin itu saja dari saya terkait dengan kesimpulannya bahwa bahan pelajaran dapat bagi kita bahwa keberadaan media sosial sangat membantu kita yang pertama dapat mendapatkan informasi baru tentu yang kedua kita dapat melihat pengalaman-pengalaman tersebut atau menyusahkan keadaan tersebut dengan kita apakah kita sudah beranjak hal tersebut atau sudah melewati masa-masa tersebut tapi bagaimana kita tentunya menciptakan suatu pandangan baru atau perspektif baru untuk bisa menemukan solusi bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut yang keberikut bahwa hal tersebut tentunya mengajak kita bahwa sebagai anak sosial sebagai anak sebagai manusia atau makhluk hidup tentunya bukan hidup seorang diri saja akan tetapi kita tentunya hidup membahu dari antara bahu dengan yang lain dalam hal ini tentunya kita memerlukan bantuan orang lain baik secara sederhananya memerlukan kebutuhan hal apapun tentunya orang lain dalam jasa tertumbah kesuksesan kita tanpa orang lain itu bukanlah kesuksesan sangat fatal sekali orang hidup tanpa orang lain kita bisa karena ada orang-orang yang selalu membahui kita selalu membantu kita ada selalu dengan kita itulah maka dari itu kita pahami keadilan kita sebagai makhluk sosial itu seperti apa membangun relasi kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain hanya satu suku saja satu rasa saja satu etnis tidak tapi bagaimana kita membangun relasi dengan orang tentunya pengalaman pengetahuan ataupun hubungan persahabatan dengan orang lain tentunya sangat berrelasi luas dan sangat membuat menciptakan peluang bagi kita untuk mempermudahkan untuk bisa mendapatkan berbagai asupan pengalaman atau pengetahuan yang ada dan mungkin itu saja dari saya sekian dan terima kasih salam sukses dan salam semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati